Presiden kita Jokowi agaknya sudah tak peduli dengan kenyinyiran para pengeritiknya. Ia kini secara terbuka mengaku ia memang akan terus cawe-cawe dalam politik. Ini jadi penting karena dalam beberapa waktu terakhir ini Presiden berulang kali dikecam karena dianggap masih ingin campur tangan dalam konstelasi politik padahal kekuasaannya dianggap sudah akan berakhir. Salah satu persiswa yang dianggap menunjukkan Jokowi masih ingin cawe-cawe adalah ketika dia mengundang enam ketua partai politik ke istana. Di awal Mei lalu di Istana Merdeka Presiden mengundang Megawati, Air Langga Hartarto, Prabowo Subianto, Mohamin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Mardiono. Yang tidak diundang adalah ketua umum Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk alasan yang tentu saja kita pahami bersama. Salah satu agenda pembicaraan adalah Pilpres 2024. Peristiwa lainnya adalah ketika dihadapan para relawannya di Musra, Musyawar Rakyat, Presiden juga bicara tentang kriteria ideal Presiden berikutnya. Dalam Musra itu muncul ada tiga nama, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Air Langga Hartarto. Jokowi mengingatkan agar para relawan tidak buru-buru menentukan pilihan. Jokowi juga bicara dengan berapi-api soal kriteria Presiden masa depan. Itu semua dinyinyiri orang-orang seperti Rocky Gerung, Anies Baswedan, Yusuf Kala, Din Samsudin, dan lain-lain. Rocky misalnya menyebut Jokowi perlu diperiksa kejiwaannya. Yusuf Kala bilang, sikap Jokowi berpotensi melahirkan pemilu yang tidak bersih dan jujur. Menghadapi kenyinyiran itu dalam sebuah wawancara, Jokowi sebenarnya sempat menampik bahwa ia tidak cawe-cawe. Pertemuan dia dengan para pimpinan parpol itu katanya hanya sebatas diskusi. Urusan capres, urusan partai ujarnya. Namun kini Presiden berubah. Ia nampaknya merasa harus secara terbuka menyampaikan sikapnya. Kini Presiden Jokowi bilang, dia memang sengaja cawe-cawe dan itu dilakukannya demi kepentingan negara. Diharapan sejumlah pemimpin media masa dan konten creator pada 29 Mei, Presiden menegaskan dia merasa harus tetap terlibat agar pembangunan tetap berlanjut walau ada pergantian Presiden. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Masa tidak boleh katanya. Masa tidak boleh berpolitik, tambahnya. Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe. Menurut Jokowi, Indonesia sedang berkejaran dengan waktu untuk bisa melanjutkan pembangunan menjadi negara maju. Karena itu, harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini. Jokowi tidak ingin penerusnya di kursi kepresidenan pada 2024, malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. Perubahan sikap ini layak dipuji. Jokowi adalah the best Indonesian president ever. Karena itu, dia harus terus terlibat kalau perlu sampai ketika sudah terpilih Presiden baru nanti. Dan dia harus secara tegas menyampaikan kepada publik bahwa dia akan terus ada. Saya tahu sikap semacam ini akan membuat galau orang-orang seperti Rocky Gerung, Yusuf Kala, Anies Baswedan, dan kawan-kawannya. Mereka terlihat sekali galau dengan performance Jokowi. Dan karena itu, mereka terus-menerus berusaha merendahkan Jokowi walau dengan logika-logika yang justru mempermalukan diri sendiri. Coba saja dengar komentar Rocky Gerung. Dia bilang, Jokowi itu delusional karena masih ingin mengatur negara. Padahal kekuatannya sudah berkurang. Bahkan Rocky menyarankan agar Jokowi segera diperiksa oleh tim kedokteran jiwa. Ucapan Rocky terdengar bodoh. Bagaimana mungkin dia menganggap Jokowi delusional karena masih ingin mengatur negara? Rocky mungkin lupa, masa jabatan Jokowi baru berakhir pada Oktober 2024. Jadi Jokowi masih menjadi presiden Indonesia selama 18 bulan mendatang. Kok bisa-bisanya dia menganggap Jokowi sudah tak bisa cawe-cawe mengatur negara? Kecaman juga datang dari Anies Baswedan. Dia memang tidak secara spesifik menyebut nama Jokowi. Tapi pernyataan di depan relawannya itu berlangsung hanya beberapa hari setelah Jokowi mengundang enam ketua partai. Menurut Anies, negara seharusnya netral. Negara katanya jangan sampai mempengaruhi pilihan rakyat. Kalau negara sampai intervensi, artinya negara sedang melecehkan rakyat, ujar Anies. Orang berikutnya yang berkomentar adalah Din Samsudin. Dia bilang undangan Jokowi kepada para pimpinan partai untuk membicarakan soal kepresidenan menunjukkan Jokowi bukan negarawan. Sikap mengatur-ngatur itu, kata Din, bukan sikap negarawan. Ini juga aneh. Apa urusannya kenegarawanan dengan undangan pada ketua partai? Partai-partai yang diundang adalah bagian dari koalisi pemerintah yang berkuasa. Jadi wajar dong kalau dari waktu ke waktu diajak bicara. Lantas siapa pula yang bilang bahwa Jokowi mengatur-ngatur partai yang diundang. Jokowi itu bukan pemimpin otoriter yang suka memaksakan kandak. Apa yang mesti dikhawatirkan Din? Selain itu ada pula Yusuf Kala yang mengingatkan presiden untuk tidak campur tangan dalam kontestasi politik. Dia memberi contoh SBY dan Megawati yang tidak campur tangan dalam pergantian pemerintahan dan menjamin pemilu berjalan secara adil dan terbuka. Dia juga mengingatkan sikap Jokowi ini bisa mempengaruhi aparat di bawah sehingga menjadikan pemilu tidak adil dan tidak jujur. Yusuf Kala mengingatkan, jangan sampai Indonesia kembali ke masa gelap demokrasi. Kata JK, presiden punya tugas sebagai wasit dan sebagai pendukung pemilu, bukan pendukung koalisi. Agak menggelikan ya bahwa politisi senior seperti JK bisa berpikir sesederhana ini. Bagaimana mungkin undangan Jokowi terhadap para pimpinan partai menjadi semacam pertanda bahwa Indonesia akan kembali ke masa gelap demokrasi? Tidak ada indikasi bahwa Jokowi memerintahkan dan mengancam partai-partai pendukungnya dan relawan untuk memilih calon yang ia jagokan. Bahkan yang paling lucu, sampai sekarang Jokowi sebenarnya belum menentukan pilihan capres. Dalam musra relawan, Jokowi justru meminta agar semua pendukungnya tidak gerasa gerusu. Jadi dari mana JK membayangkan cawe-cawe Jokowi akan menjadikan pemilu tidak adil dan tidak jujur? Lantas ada pula pengamat politik yang selama ini memang dikenal anti-Jokowi, Jamiluddin Ritonga. Ia menilai ada kepentingan pribadi dibalik upaya Jokowi yang tampak ngebet ikut campur urusan pilpres. Pertama, Jokowi ingin agar presiden selanjutnya menjaga keselamatan Jokowi dengan tidak mempersoalkan masalah-masalah hukum Jokowi. Kedua, Jokowi ingin memastikan kelangsungan proyek-proyek ambisiusnya yang sebenarnya hanya kemauan para elit. Jamiluddin seharusnya malu pada dirinya sendiri. Dari mana dia punya ide Jokowi berusaha menyelamatkan diri dari kasus-kasus hukumnya? Kasus hukum yang mana? Jadi begitulah para pengkritik Jokowi ini memang sering bicara tanpa logika, argumen, dan data. Mereka itu sembarangan saja menuduh langkah Jokowi terlibat dalam dinamika politik sebagai manuver yang membahayakan demokrasi. Karena itu saya setuju dengan sikap presiden untuk mengabaikan saja kenyinyiran mereka. Indonesia justru butuh Jokowi cawe-cawe. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Anies auto panik Jokowi lakukan cawe-cawe. Komisaris PT Pelni, Dede Budharyanto, ikut menyeruti respon kekhawatiran Anies Baswedan terkait pengakuan Presiden Jokowi yang bakal melakukan cawe-cawe pada pemilu 2024 mendatang. Pira yang akrab di sapa kang Dede ini menilai pernyataan Anies soal potensi penjegalan akibat cawe-cawe Jokowi adalah bentuk pesimistis dari orang-orang yang sudah melihat kekalahan. Dede sendiri mengakui bahwa keterlibatan Jokowi pada pemilu mendatang akan menyebabkan potensi kekalahan untuk Anies dan partainya semakin tinggi. Orang-orang yang sudah merasa kalah akan panik dan banyak alasan. Contohnya, baca pres mantan gubernur Terpuruk sepanjang sejarah DKI. Cawe-cawe Jokowi bikin baca pres dan koalisi tak bisa tidur. Kenapa? Cuit Dede dalam akun Twitter kang Dede78 dilansir pada Jumat 2 Mei 2023. Menurut Dede, kepanikan yang kini melanda Anies Baswedan dan koalisi perubahan wajar terjadi. Apalagi, mantan gubernur DKI Jakarta itu tahu betul tentang riwayat kemenangan Presiden Jokowi pada PELPAS 2019 lalu. Saat itu, Jokowi berhasil mengumpulkan suara pendukung hingga 85.607.362 orang atau mencapai 55% dari total pemilih. Oleh sebab itu, kata Dede, cawe-cawe Jokowi dalam pemilu nanti akan membuat efek besar bagi calon yang dia dukung. Jumlah perolahan suara Jokowi di PELPAS 2019 mencapai 85.607.362 orang atau sekitar 55,50% suara yang didukung pasti menang total dikasih beliau. Presiden Jokowi Dodo mengaku dirinya akan cawe-cawe di PELPAS 2024 demi bangsa dan negara. Perintahan itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi, sejumlah media, serta konten kreator. Sebenarnya apa arti istilah cawe-cawe yang disebut Jokowi itu? Guru Besar Ilmu Linguistik UGM, Prof. Idewa Putuwijana, mengatakan cawe-cawe berasal dari bahasa Jawa. Kata itu telah diserap dalam bahasa Indonesia. Cawe-cawe itu adalah kata bahasa Jawa yang maknanya ikut serta dalam menangani sesuatu. Untuk diketahui, pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada saat bertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara. Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan, demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif ucap Jokowi. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengeturi demokrasi impunya. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden Kedepan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetensi dengan FIRE. Untuk itu, Jokowi minta Teddy Polri dan ASN untuk Netra. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi ke pemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.